Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang kembali dalam program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Nama saya Eugene Yeo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi dan dimanapun saudara berada. Semoga saudara sehat, kuat, ceria luar biasa dan baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Sahabat Radio Bunga Bakung, hari ini kita akan memulai sebuah seri yang baru yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Setiap minggu kita akan membahas satu pertanyaan tentang kekristenan. Hari ini kita akan memulai seri ini dengan pertanyaan ini. Apa itu kekristenan bagi saudara? Apa itu kekristenan bagi saudara? Sebelum kita membahas pertanyaan ini, mari kita mendengar lagu ini dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kekristenan bagi saudara Terlebih dahulu Mari kita memperhatikan pertanyaan ini Pertanyaannya bukan Apa itu kekristenan Tetapi Apa itu kekristenan bagi saudara Jadi ini bukan pertanyaan umum Tetapi pertanyaan pribadi Jadi apa itu kekristenan bagi saudara Apakah kekristenan itu Hanyalah sebuah agama saja Bagi saudara Yaitu suatu identitas agamawi Yang saudara miliki Dan yang dituliskan dalam KTP saudara Seperti orang lain Atau apakah kekristenan itu hanyalah Peraturan-peraturan saja bagi saudara Yaitu daftar hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Yang harus diikuti Supaya untuk mendapatkan keselamatan Atau apakah kekristenan itu hanyalah ritual saja bagi saudara Yaitu kegiatan keagamaan Yang saudara lakukan berulang kali Tetapi tanpa makna Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih Kekristenan yang sejati bukanlah agama mati Yang penuh dengan peraturan dan ritual Kekristenan yang sejati adalah hubungan Yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus Tuhan berkata dalam Yesus Kiyau 36 Ayat 26-28 Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan Diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu Hidup menurut Segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada Peraturan-peraturanku Dan melakukannya Dan kamu akan diam di dalam negeri Yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Nats ini adalah tentang Intisari Kekristenan yang sejati Kekristenan yang sejati Adalah hubungan yang mengubahkan hidup Dengan Yesus Kristus Tuhan ingin mengubahkan hidup kita Bukan dari luar Tetapi dari dalam Nah, mari kita memperhatikan Apa yang dikatakan Tuhan Dalam Yeheskiah 36 Ayat 26 Tuhan berkata Kamu akan kuberikan hati yang baru Nah, Tuhan tidak berkata Kamu akan kuberikan rumah yang baru Mobil yang baru Pekerjaan yang baru Komputer yang baru HP yang baru Dan lain-lain Tuhan hanya berkata Kamu akan memberikan hati yang baru Jadi sangat jelas sekali Tuhan sedang berbicara tentang Perubahan hati Dalam ayat ini Tuhan ingin mengubahkan hidup kita Dengan mengubahkan hati kita Itulah sebabnya Tuhan melanjutkan Dengan berkata Dalam ayat yang sama Aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Nah, dalam bahasa Indonesia Firman Tuhan dalam ayat ini Diterjemahkan sebagai Hati yang keras Tetapi dalam bahasa Inggris Itu diterjemahkan sebagai Heart of Stone Atau secara harfiah Hati batu Nah, menurut pendapat saya Terjemahan bahasa Inggris Lebih tepat Dalam konteks ayat ini Karena verasa Heart of Stone Atau Hati batu Memberikan Gambaran Tentang kondisi Atau keadaan Hati kita Sejak lahir Sama seperti Sebuah batu Mati Secara jasmani Dan tidak ada yang bisa kita lakukan Secara lahiriah Supaya memberikan kehidupan jasmani Untuk batu itu Hati kita Sejak lahir Sudah mati Secara rohani Dan tidak ada yang bisa kita lakukan Secara lahiriah Supaya memberikan kehidupan rohani Kepada Hati kita Oleh karena itu Hati yang keras Atau Heart of Stone Atau Hati batu Merujuk pada Hati kita yang lama Atau Hati kita yang asli Yang sudah kita miliki Sejak lahir Dan itu Hati yang mati secara rohani Dan yang penuh Dengan dosa Inilah kondisi Atau keadaan hati kita Sejak lahir Seperti yang dijelaskan dalam Efesus 2 Ayat 1 Kamu dahulu Sudah mati Karena pelanggaran 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 Dan dosa Dosamu Jadi Mari kita kembali Ke lagu yang sudah kita dengarkan tadi Dan menjawab lebih dalam Mengapa Apa yang digambarkan dalam lagu tadi Sering terjadi dalam kekristenan Pada zaman sekarang Karena Secara lahiriah Bisa jadi banyak orang Rajin pergi ke gereja Kebaktian Persekutuan Dan pelayanan Dan mengambil bagian Dalam kegiatan keagamaan Tetapi Secara batiniah Mereka masih memiliki Hati batu Nah ini sudah Mengakibatkan Masalah yang Sangat besar Dalam kekristenan Pada zaman sekarang Yaitu Ritual Tanpa Kenyataan Maksudnya Bagi banyak orang Yang menganggap Dewinya kristen Pada zaman sekarang Kekristenan itu Sudah menjadi Seperti agama mati Yang penuh Dengan peraturan Dan ritual Yang tidak Nyata bagi mereka Yang tidak Berdampak Pada hidup mereka Dan yang Tidak mengubahkan Hidup mereka Mereka rajin Melakukan ritual Kekristenan Dari luar Tetapi Tanpa Makna Dan Tanpa Mengalami Kenyataan Tuhan Di dalam Hati mereka Seperti yang Dikatakan Yesaya 29 Ayat 13 Dan Tuhan Telah Berfirman Oleh Karena Bangsa ini Datang Mendekat Dengan Mulutnya Dan Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Menjauh Daripadaku Dan Ibadannya Kepadaku Hanyalah Perintah Manusia Yang Dihafalkan Bapak Ibu Saudara 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 Yang Kekasih Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Juga Datang Mendekat Tuhan Dengan Mulut Kita Dan Memuliakan Tuhan Dengan Bibir Kita Padahal Hati Kita Menjauh Daripadanya Dan Ibadat Kita Kepadanya Hanyalah Perintah Manusia Yang Dihafalkan Mereka Menyelidiki Hati Kita Karena Ada Banyak Orang Yang Beridentitas Kristen Secara Lahiriah Tetapi Masih Memiliki Hati Batu Secara Batinia Itulah Sebabnya Tuhan Berkata Dalam Yes 36 Ayat 26 Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuhmu Hati Yang Keras Karena Tuhan Tahu Bahwa Masalahnya Bukanlah Masalah Lahiriah Tetapi Masalah Batinia Dan Tuhan Tahu Bahwa Satu-satunya Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Adalah Untuk Menjauhkan Hati Batu Kita Dan Memberikan Kita Hati Yang Baru Yaitu Hatinya Sendiri Tetapi Bukan Hanya Itu Puji Tuhan Hati Yang Baru Ini Tidak Kosong Tuhan Berkata Dalam Ayat Yang Berikutnya Yes 36 Ayat 27 Roku Akan Kuberikan Diam Di Dalam Batin Oh Tuhan Ingin Menaruh Ruh Nya Yaitu Ruh Kudus Diam Di Dalam Hati Yang Baru Ini Untuk Apa Aku Akan Membuat Kamu Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Tetap Berpegang Pada Peraturan Peraturanku Dan Melakukannya Bapak Ibu Ibu Saudara 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 Yang Kekasih Inilah Rahasia Untuk Menjalani Kehidupan Kristen Terlebih Dahulu Kita Harus Memiliki Hati Yang Baru Di Dalam Tuhan Lalu Kita Harus Bergantung Pada Ruh Kudus Yang Ada Di Dalam Hati Yang Baru Ini Untuk Memampukan Kita Hidup Menurut Segala Ketetapannya Dan Tetap Berpegang Pada Peraturan Peraturannya Dan Melakukannya Menjalani Kehidupan Kristen Bukanlah Tentang Bergantung Pada Kemampuan Diri Sendiri Melainkan Bergantung Pada Kemampuan Tuhan Nah Sebagai Contoh Lirik Lagu Tadi Berkata Jadilah Anak Tuhan Yang Bisa Jadi Teladan Jangan Cuma Rajin Kebaktian Jangan Cuma Rajin Persekutuan Tapi Lebih Penting Melakukan Firman Arga Nama Tuhan Dipermuliakan Nah Bagaimana Mungkin Kita Sebagai Orang Berdosa Mampu Menjadi Anak Tuhan Yang Bisa Jadi Teladan Dan Melakukan Firman Agar Nama Tuhan Dipermuliakan Kalau Kita Masih Memiliki Hati Batu Dan Kita Bergantung Pada Kemampuan Diri Sendiri Untuk Menjalani Kehidupan Kristen Kita Pasti Akan Gagal Itulah Sebabnya Tuhan Berkata Bukan Dengan Keperkasaan Dan Bukan Dengan Kekuatan Melainkan Dengan Ruhku Firman Tuhan Semesta Alam Zakaria 4 Ayat 6 Dan Itulah Sebabnya Firman Tuhan Juga Berkata Tetapi Buah Ruh Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Galatia 5 Ayat 22 Dan 23 Semua 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 Buah Ruh Bukan Buah Manusia Yang terakhir Tuhan Berkata Dalam Yeskiel 36 Ayat 28 Kamu Akan Menjadi Umatku Dan Aku Akan Menjadi Allah Yang Bisa Dibaca Begini Kamu Akan Menjadi Anakku Dan Aku Akan Menjadi Bapamu Nah Ini berbicara Tentang Hubungan Dengan Tuhan Jadi Tuhan Tidak hanya Ingin Menjauhkan Hati Batu Kita Dan Memberikan Kita Hati Yang Baru Dia Tidak Hanya Ingin Menaruh Ruhnya Diam Di Dalam Hati Yang Baru Ini Tetapi Dia Ingin Juga Membawa Kita Kedalam Hubungan Pribadi Dengannya Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kekasih Inilah Intisari Kekristenan Yang Sejati Inilah Apa Yang Dimaksud Yesus Ketika Dia Berkata Kepada Nekodemus Dalam Yohanis Pasal 3 Kamu Harus Dilahirkan Kembali Dan Inilah Apa Yang Dimaksud Rasul Paulus Dalam 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ya Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Apa Itu Kekristenan Bagi Saudara Kekristenan Yang Sejati Bukanlah Agama Mati Yang Penuh Dengan Peraturan Ritual Kekristenan Yang Sejati Adalah Hubungan Yang Mengubahkan Hidup Dengan Yesus Kristus Izinkan Saya Untuk Meninggalkan Saudara Dengan Pesan Yang Sangat Bermakna Ini Kamu Lihat matamu Pandang matamu Berbintik Berwarna Warni Masing-masing Unik Dan aku Menciptakan Itu Semua Aku Menciptakan Segala Sesuatu Alam Semesta Dan Kamu Aku Telah Memberimu Kepribadian Aku Membuatmu Murni Rumit Dan Setiap Hari Aku Memberimu Hidup Aku Mengasihimu Tapi Sesuatu Telah Terjadi Kamu Telah Selingkuh Kamu Tidak Percaya Kepadaku Kamu Telah Berdosa Kamu Memisahkan Dirimu Dariku Dan Meskipun Kamu Masih Hidup Kamu Perlahan-lahan Sekarat Jadi Kamu Mencari Hal-hal Lain Untuk Mengisi Kekosongan Tetapi Tidak Ada Yang Berhasil Itu Hanya Akan Membunuh Dengan Lebih Cepat Dan Itu Semakin Dan Semakin Memisahkan Kita Apa Yang Sedang Kamu Cari Aku Tidak Ingin Kamu Mati Aku Menciptakan Bukan Untuk Dibinasakan Tapi Untuk Mengenalku Jadi Aku Menjadi Salah Satu Dari Kalian Sebuah Ciptaan Yang Rabu Aku Digoda Tetapi Tidak Pernah Berdosa Aku Datang Untuk Menyelamatkan Kamu Kamu Telah Sangat Berdosa Dan Karenanya Ada Harga Yang Harus Dibayar Seseorang Harus Mati Kamu Atau Aku Jadi Aku Mengambil Dosamu Dan Menukarkan Hidupku Untuk Kamu Dan Aku Mati Menggantikan Karena Aku Mengasihimu Kemudian Aku Aku Bangkit Dari Kematian Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Akulah Yesus Aku Hadir Bukan Untuk Menghukumu Aku Datang Untuk Membawamu Kembali Ke Kehidupan Bergantunglah Kepadaku Aku Akan Mengampunimu Dan Memberimu Hidup Kekal Aku Mengasihimu Dan Aku Melakukan Semua Ini Untuk Memiliki Hubungan Pribadi Denganmu Sesungguhnya Yesus Melakukan Semua Ini Untuk Memiliki Hubungan Pribadi Dengan Saudara Apakah Saudara Memiliki Hubungan Pribadi Dengan Yesus Sahabat Radio Bunga Bakung Tetaplah Semangat Dan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Untuk Pertanyaan Yang Selanjutnya Dalam Seri Kita Pertanyaan Pertanyaan Tentang Kekristenan Program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung Ini Dipersembahkan Oleh Gospel Light For Indonesia Dan Akan Disiarkan Setiap Hari Minggu Jam 3 Sore Waktu Indonesia Barat Di Radio Bunga Bakung Tuhan Memberkati Shalom Bunga Ran Bunga Boat 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 Terima kasih.